Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teori itu dari Pak Bayu ya teman-teman Saya memulai dari 10 ekor ayam Ini ibukanya ayam saya Tapi saya pakai ayam KUB teman-teman Bukan Jawa biasa Keunggulannya KUB itu telurnya lebih banyak teman-teman Kalau dalam 1 tahun itu dapat menghasilkan telur 180 butir sampai 200 butir Kalau pakai ayam kampung biasa itu 60 butir dalam waktu 1 tahun Jadi ini lebih cepat sekali teman-teman Nah untuk ini saya pisahkan antara ayam indukan Ini apa itu Saya ambil telurnya Dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan telur 150an butir teman-teman 150 butir saya tetaskan di mesin tetas Jadi sangat cepat sekali teman-teman Oh ini saya sudah berjalan ternaknya itu 5 bulan Dalam waktu 5 bulan Ini anak-anaknya ya teman-teman Dalam waktu 5 bulan itu sudah menghasilkan DOC Kira-kira ini sudah 200 lebih teman-teman 5 bulan Dalam konsennya Pak Bayu kemarin yang dalam 1 tahun itu Pakai-pakai ayam Jawa Itu dalam 1 tahun seratusan Seratusan Ayam ya teman-teman Tapi ini lebih teman-teman Karena Pak saya pakai ayam KUB Ayam Jawa KUB Yang Frekuensi bertelurnya itu sangat cepat sekali teman-teman Mungkin hampir Setiap hari bertelur Ini ayam-ayam saya Jadi Untuk menghasilkan 1 miliar Dalam 3 tahun itu Saya rasa tidak sulit teman-teman Karena saya sudah membuktikan Mungkin malah kalau dengan konsep Ayam KUB ini Itu bisa 2 tahun 2 tahun itu sudah bisa menghasilkan 1 miliar ya teman-teman Tapi pakannya teman-teman Harus dipersiapkan teman-teman Pakannya sangat Banyak sekali ya Ini saya pakai pakanan Ini Jago giling Dan juga dedak Tanpa pakan purin teman-teman Sekali-kali saya kasih Daun-daunan Daun pepaya Daun singkong Nah ini ayam-ayam Sangat bahagia teman-teman Sehat-sehat Semoga nanti sampai panen ya teman-teman Teman-teman Yang bagi yang Mau membutuhkan Ayam KUB Atau telur Silahkan hubungi di nomor saya Nanti saya sertakan Di video dan juga Di deskripsi teman-teman Kita coba Bareng-bareng Sukses Melalui Ternak ayam Ini Ayamnya umurnya Kira-kira 3 bulan 3 bulan Yang ini 2 bulan Yang penetasan pertama Selama 5 bulan itu Saya Sudah hampir Bertelur teman-teman Karena Biasanya ayam itu Bertelurnya 6 bulan Satu bulan lagi Sudah bertelur Jadi Sudah menghasilkan Telur Dan Bisa di Ketaskan Menghasilkan DOC lagi Mungkin dalam Waktu 1 tahun Kalau Pak Bayu Kemarin kan 100 ekor ya teman-teman Dengan ayam KUB Dan dengan Cara modern Seperti ini Dengan mesin ketas Itu bisa Seribuan ekor Lebih mungkin teman-teman Hanya Membutuhkan Waktu 1 tahun Karena ini sudah 200an Ekor Selama 5 bulan Karena Anakan yang Ketasan pertama itu Kan sudah mau Membasirkan telur Teman-teman Oh ya Yang dipersiapkan juga Untuk Saran saya ya Kandang ya teman-teman Kandangnya harus banyak Disiapkan Karena kemarin itu Saya kendalanya di kandang Saat Anakan ayam menetas Itu kandangnya Saya sudah belum siap Pindahnya kan Ayam itu menetas Satu bulan Di lampu itu Setelah satu bulan Pindah ke kandang besar Pembesaran seperti ini Itu kemarin Saya kewalan Sama kandangnya Tapi saat ini Saya sudah Banyak Lumayan ya Untuk kandangnya Saya tingkat-tingkat Seperti ini Tiga ya teman-teman Tingkatnya Nah ini Anakan ayam Yang mau Apa ya 25 hari mungkin Ayam Ayam Pak Ubi itu besar-besar Teman-teman Indukannya seperti ini Setinanya pun Aset yang jernya teman-teman Terima kasih telah-besar-besar Oke Terima kasih teman-teman Yang sudah melihat video kami Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe channel kami Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-besar Terima kasih telah menonton